Lindungi hak Kepala Desa, Pemda Morotai dan BPJS Ketenaga Kerjaan lakukan sosialisasi. PJ Bupati Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali melalui asisten 2 setda Pemkap Morotai Safruddin Manila membuka kegiatan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaga Kerjaan pada Rabu 21 Desember 2022. Sosialisasi itu terkait program BPJS Ketenaga Kerjaan dan rapat kerjasama operasional terkait perlindungan bagi aparat desa dan 100 pekerjaan rentan per desa. Kegiatan bertempat di ruang aula kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai dihadiri Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Halmahera Utara Meri Taroreh yang diwakili Izahari Azhari Amiruddin. Kepala Dinas PMD Morotai Ahdad Haji Hasan serta sejumlah kepala desa dan peserta lainnya. Dalam sambutan, PJ Bupati dibacakan asisten 2 Safruddin Manila bahwa Pemda Morotai saat ini terus berupaya mengoptimalisasi program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan di Kabupaten Pulau Morotai. Diketahui pihak Pemda Morotai sudah menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberi perlindungan kecelakaan kerja atau asuransi kepada 2.000 nelayan. Sebagai upaya mengoptimalisasi kerjasama, Pemda Morotai tingkatkan kuantitas dan kualitas dengan juga memberi perlindungan kerja kepada 88 Kepala Desa Semorotai. Dijelaskan, hal ini dilakukan sebagai upaya kolektif dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Morotai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!